68-1938, alamat email hotimazmi at yaho.com, riwayat pendidikan Madrasa Ibtidaiyah Banin Banat NU Gresik, kemudian SLTPN 2 Gresik, SMU Negeri 1 Gresik, S1 IPB Fakultas Pertanian, dan S2 Universitas Ibaraki Jepang. Riwayat pekerjaan, beliau adalah salah seorang peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran sejak tahun 2008 hingga saat ini. Aktivitas bergabung dalam organisasi Salimah di Lembang, kemudian media sosial FB-nya Khotimatul Azmi, dan IG-nya Khotim Azmi. Mungkin itu biodata singkat dari pemateri, selanjutnya saya menyerahkan waktu kepada Mbak Khotim untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Khotim. Terima kasih, Bu Juniawati. Saya izin share screen ya. Saya sudah bisa share screen ini? Sudah Mbak, silakan di share screen. Materinya apa bisa disampaikan ke Panitia Mbak? Mungkin nanti bisa dibantu untuk share screen dari host. Sudah saya share ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia, terutama dari KKR dan IJSTS. Saya ini ya, saya di Lembang mungkin, penontonnya banyak dipokor ya pendengarnya ya. Kali ini, saya memang sebelumnya, mohon maaf nanti kalau memang penjelasannya kurang memuaskan karena saya di Balitsa ini banyak berkecimungnya di benih gitu ya. Tapi sedikit tahulah tentang cabai ya, karena di Balitsa saya diamanahi untuk produksi benih cabai gitu ya. Ini kita dikasih judul Panitia bertanam cabai di lahan sempit. Kita tahu bahwa cabai itu adalah komoditas utama dan komoditas politik dan mempengaruhi inflasi ya. Kemudian kita tahu tanaman cabai itu ternyata bisa tumbuh di Indonesia itu dari dataran rendah 0 meter sampai dataran tinggi ya. Kemudian dan Indonesia sendiri termasuk konsumen cabai yang lumayan ya, 5 kilo, data BPS itu 5 kilo per kapita per tahun. Kemudian dan kalau di negara-negara Amerika atau di luar itu atau di Asia Timur itu ya, cabai itu dikonsumsi kering. Tapi kita di Indonesia itu 90% itu dikonsumsi segar. Nah ini peluang sekaligus tantangan ya buat kita terkait dengan cabai bentuk segar ini ya. Karena kalau di luar itu kita panen melimpa itu kita bisa prosesing karena konsumsinya banyaknya kering seperti itu. Kemudian ini untuk pendahuluan kita mungkin banyak yang tahu mungkin dan mungkin ada beberapa yang belum paham ya. Jadi di dunia itu cabai itu ada 5 spesies besar ya. Capsicum anum, kemudian Capsicum frutescens, kemudian Capsicum bubescens, Capsicum bakatum, dan Capsicum sinensis. Yang kita kenal sebagai cabai besar atau cabai keriting atau paprika itu masuknya ke Capsicum anum. Tetapi kalau kita sudah bicara rawit maka kita sudah berbicara berbeda spesies. Jadi ini masuknya ke frutescens. Kemudian mungkin di daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat itu ya mengenal cabai gendut. Cabai gendut ini gendut-gendut, pedes banget gitu ya. Nah ini dia ternyata bukan frutescens tapi Capsicum pubescen ya. Ini hanya kalau yang cabai besar ini sama satu spesies tapi cuma berbeda tipe ya. Jadi besar ada yang curly, ini yang tipe paprika. Kemudian kita tahu di, apa ya, karena mahal apalagi sekarang sudah agak turun ya. Sudah kemarin cabai rawit itu sampai sekilo itu seratus dua puluh ya. Sekarang sudah lumayan lima puluh ribu ya sekilo. Nah ini maka pemerintah itu sebenarnya sudah lama mendorong untuk kita, para ibu-ibu itu untuk bertani ya, bukan bertani, bertanam. Bertanam minimal kebutuhan dapur itu dari pekarangan. Saya cari-cari lahan sempit itu apa sih, ternyata lahan sempit itu lahan yang kurang dari seribu meter. Jadi bisa kita artikan lahan sempit itu bisa tegalan, bisa kebun, bisa pekarangan rumah, atau halaman rumah, atau punya lahan tapi yang kurang dari seribu meter. Misalkan ada sawah kecil gitu ya, itu masuknya lahan sempit seperti itu. Kemudian ini secara pasti umum dulu ya, tanaman itu kita menanam bisa di atas tanah dengan bantuan dengan mulsa, kemudian biasa ada yang dengan polybag, kemudian yang termasuk relatif baru dan sekarang marah di Indonesia itu aquaponik, hidroponik, satu lagi, oh ini aeroponik ya, aeroponik maaf ini salah ketik. Kemudian mungkin ibu-ibu yang bergelu di urban farming tahu ya, planter back, kemudian kita bisa juga nanam di wall planter ya, kalau misalkan kita di halaman rumahnya itu kecil gitu ya, ada pekarangannya, kita bisa pakai wall planter, kemudian ada plant pot, kemudian pot, kemudian bisa di, apapun wadah yang tidak terpakai itu ternyata bisa dibuat sarana menanam seperti itu. Nah ini contohnya kalau misalkan kita punya sedikit halaman, misalkan 50 meter atau 100 meter di sebelah rumah, kita bisa manfaatkan dengan bantuan mulsa ya untuk mengefisienkan ini tanahnya agar tanaman di selah-selahnya itu tidak banyak rumput. Kemudian ini kalau di kami, kami nanamnya skala kecil ya, jadi kalau di Bali saya, terutama saya gitu, kalau kami nanam itu di dalam screen house, atau terutama untuk cabai ini ya, di dalam screen house, ini model yang ada di kami, ada yang kita bisa pakai mulsa, langsung dari menggunakan tanahnya, tanah yang ada di dalam screen house tadi, atau kita pakai polybag, seperti itu. Kalau misalkan kita punya lahan kemudian plasteran, juga kita bisa pakai polybag. Jadi ini untuk mengurangi ini ya, menghindari gulma, seperti itu. Dan pengalaman di dalam screen itu lebih baik daripada di luar screen ya, karena banyak terhindar, satu melindungi dari hama penyakit yang masuk, seperti itu. Kemudian ini misalkan dengan polybag di jajaran pekarangan rumah, bisa, seperti itu. Kemudian ini yang lagi ya marak ya, aquaponik, seperti itu ya, jadi bertanam, berkebun dengan di bawahnya ikan. Kemudian ini jenis-jenis metode di hidroponik ya, sistem di hidroponik, ada NFT, mungkin yang sudah di urban farming, tadi yang di video pertama tadi, saya pikir sudah pakai hidroponik, sudah lebih maju gitu ya. Ini weak system, kemudian ini dibuat telkultur, di FT, dan ini aeroponik yang tadi saya sebutkan, dan banyak biasanya dipakai itu yang ini ya, NFT, karena lebih mudah. Nah kemudian ini jenis-jenis planter bag ya, dan memang planter bag ini, kalau pengalaman saya lebih awet ya dibandingkan polybag, karena bisa dipakai berulang kali, tidak rusak, kalau di polybag itu kita sekali pakai ya, sekali pakai rusak gitu. Kalau ini insya Allah lumayanlah daya pakainya. Nah ini kita bisa pakai yang seperti ini untuk yang agak panjang, kemudian ternyata ada yang ini buat yang umbi-umbian, kalau misalkan kita mau bertanam rimpang-rimpang atau umbi ya, bisa seperti kentang atau apa namanya, empon-empon ya kalau kita ibu-ibu. Kemudian ini kalau misalkan bisa juga buat seperti pagar ya, jadi pembatas gitu, pakai planter bag seperti ini. Nah ini ada juga yang saya, ini baru inovasi ya, jadi planter bagnya itu bisa diserut gitu, jadi menghindari gulma tumbuh seperti itu, karena saya pengalaman di planter bag yang biasa itu, wah rumputnya lebih cepat gitu daripada tanaman utamanya. Kalau dengan ini mungkin bisa memang menghindari tumbuhnya gulma seperti itu. Nah ini misalkan kita di ibu-ibu di lingkungan perumahan gitu ya, kalau bisa pakai ini kemudian kalau memang ruangannya lahannya sempit bisa pakai, membuat rak seperti ini, disusun, bisa dikombinasi tanaman, hias tanaman obat, tanaman sayur seperti itu. Nah kemudian ini yang wall planter, misalkan ibu-ibu suka yang cantik-cantik, bisa di sini di tanaman hias ataupun tanaman sayur yang daun ya, yang sekali apa namanya cuma 30 hari, 20 hari dicabut gitu ya. Seperti ini bisa dipasang caisim, atau bayam merah, atau kangkung seperti itu. Jadi dinding kita cantik, kita juga bisa sehat dengan makan sayuran tiap hari seperti itu ya. Kemudian ini kalau bedanya yang ini, plant post ini dia menggantung seperti apa ya, seperti lampu, lampu gantung zaman dahulu tuh lah ini. Jadi kita bisa panen dari dua sisi, dari depan, dari belakang. Kalau yang tadi kan kita, yang wall planter kan satu sisi saja, ini dari depan, belakang gitu. Nah kemudian kita juga bisa, kalau memang pengen rumah kita sudah cantik ya di perkotaan gitu ya, pengen nanam ya, berarti kita bisa pakai pot-pot yang sekarang sudah kreatif ya, kreatif, cantik gitu, dan ya jadi tambah cantik rumah kita seperti itu. Nah kemudian ini yang tadi, yang saya bilang lain-lain itu. Jadi ada yang memanfaatkan bahan bekas, ada yang memanfaatkan karung goni, ada yang memanfaatkan karung beras gitu ya. Ada juga yang memanfaatkan ini, apa namanya, rak telur ya. Ini sebenarnya kayu untuk telur yang biasanya gerosiran itu bisa dipakai juga untuk menanam. Seperti itu. Kalau ini vertikultur biasa ya, ini juga vertikultur ya. Bisa pakai botol aqua, bisa pakai pipa, bisa pakai yang lain. Seperti itu. Kemudian kita mulai beralih ya, kenapa kita fokus ke cabai, karena misalkan ternyata harganya itu, harian ini saya ambil di webnya Priangan Jawa Barat ya ini ya. Jadi ternyata memang harga harian cabai itu fluktuatif. Jadi makanya kalau pas petani cabai itu, pas panennya lagi untung, pas lagi tinggi untungnya sampai bisa beli peda motor, bisa beli motor, bisa beli mobil gitu. Tapi ketika jatuh ya, kadang nggak dipanen gitu. Karena ongkos panennya itu lebih tinggi dibandingkan harga jualnya. Nah itu memang femenomena di banyak di komoditas sayuran ya. Kemudian kita mulai beranjak ke syaratumbu cabai. Cabai itu agak relatif ini ya, tidak memerlukan suhu yang khusus ya. Jadi masih oke dengan suhu di Indonesia. Kemudian juga kelembaban juga masih 50-70 masih oke ya. Sampai di Lembang pun dengan air 80-90 masih masuk gitu. Kemudian curah hujam yang cukup, kemudian matahari juga cukup, karena kalau dia redup, dia akan mempengaruhi pembungaan dan jadinya buah ya. Jadi kalau misalkan dia terlalu redup, nanti dia akan lama mekarnya, lama pecahnya, dan kadang suka malah rontok gitu. Kemudian ini pH tanah sekitar ini, 5-6,8 ini bisa kita modifikasi dengan tambahan dolomit ya. Kemudian ini jenis tanahnya, Mediterranean dan aluvial. Kemudian ya ini tadi yang saya bilang, adaptasinya luas ya, 1-1.500 meter. Bahkan ada yang misalkan di Dieng itu sekitar 2.000 itu juga bisa tanam cabai, cuma kita pilih cabai yang mana gitu. Kemudian ini persiapan bernia. Ini pilih varietas yang sesuai. Ini tadi yang sebelumnya di daerah adaptasi itu ya, elevasi ketinggian kita menanam itu disesuaikan dengan varietas yang akan kita tanam. Jangan kita menanam varietas yang misalkan untuk dataran rendah dibawa ke tinggi atau untuk dataran tinggi dibawa ke rendah. Kadang nanti akan kurang performanya. Kemudian kalau bisa, ibu-ibu nanam benih yang bersertifikat atau berlabel. Jadi kalau kita beli di toko pertanian itu, kita lihat apa dia berlabel, biasanya label biru ya, kalau di toko pertanian itu. Cek ini, biasanya harus ada tulisan eskamentannya nomor berapa. Kalau ada berarti memang itu benar benih bersertifikat. Tapi kalau misalkan nggak tercantum, itu kadang perlu dipertanyakanlah dia berlabel apa enggak sepertinya. Bersertifikat ini adalah jaminan untuk kadar air, daya berkecambah, dan kemurnian fisik dari varietas tersebut. Seperti itu. Kemudian dicek juga di kemasan benih, daya berkecambahnya baik dan belum kandaluarsa. Kemudian ini persiapan media semai. Media semai biasanya dari campuran pupuk kanan dan media, satu banding satu. Biasanya kalau kami suka di steril, di sterilnya ini bisa macam-macam. Bisa di kukus, bisa di sangrai, bisa di steamer. Kalau misalkan kita di lahannya, apa namanya, di pekarangan rumah, biasanya ini kita abaikan yang sterilan media ini. Bisa juga dengan penyiraman, penggunaan bahan kimia ya, seperti alkohol atau baiklin gitu bisa juga. Kemudian ini penyemaihan benih. Sebelum disemai benihnya, Bapak Ibu, ini kalau misalkan kita mau, kita beli benih, kalau bisa direndam dulu dengan air panas ya, air hangat-hangat kukus sekitar 50-70 derajat, sekitar satu jam lah ini, nanti yang ngambang ini tolong jangan dipakai gitu ya. Jadi secara visual, dia terseleksi ya. Jadi kita pakai yang tenggelangan. Fungsinya juga untuk air hangat ini, untuk mengurangi apa namanya, virus, virus yang terbawa benih. Itu bisa kemudian sekalian untuk meseleksi yang biji yang bernas atau yang tidak bernas. Kemudian semai benih di atas bedengan semai. Kemudian ditutup dengan tanah. Kemudian biasanya kita apa namanya, semro dulu ya, dengan larutan fungisida. Kemudian ditutup plastik biasanya agar kondisinya agak hangat ya untuk mempercepat tumbuhnya kecambah gitu. Ketika sudah tumbuh kecambah baru tutupnya tadi dibuka. Kemudian baru setelah sekitar 17-30 hari atau 4 daun itu baru kita pindahkan ke lapangan atau ke polybag. Seperti itu. Kalau misalkan di perumahan ya, di perumahan itu kalau bisa karena ini di lahan sempit dan kita berbicara ibu-ibu rumah tangga, kalau bisa seperti di perumahan saya itu jadi ada lahan kosong itu yang kita manfaatkan untuk bersama-sama menanam di situ. jadi enggak enggak satu rumah-satu rumah agar satu lebih efisien seperti itu ya. Kemudian ini kalau misalkan bapak ibu punya lahan yang memang mau ditanam khusus cabai misalkan sekitar 100 meter atau 200 meter itu udah lumayan ya. Berarti kita udah menggunakan sudah menerapkan teknologi teknik yang harus udah maksimal agar tidak rugilah seperti itu jadi untuk modalnya juga gitu ya. Kemudian ini lahan diolah kemudian seminggu apa namanya sebulan kemudian baru kita pindahkan dari yang semayan tadi seperti itu. Kemudian ini jangan lupa kalau tadi lihat ya ininya dulu ya PH-nya dulu kalau memang perlu di beri dolomit kemudian pupuk kandang biasanya sebagai pupuk dasar dan NPK gitu ya. Istilahnya untuk makanan pertamanya si semayan itu tadi gitu. Kemudian ini kalau kita di lahan memasang mulsa gitu ya seperti yang tadi foto itu tadi ya jadi masang mulsa itu harus pas teri kemudian yang pera itu menghadap ke atas gitu ya ini agar plastik mulsa-nya itu tertarik dengan kencang dan apa ya tegang gitu ya si mulsa-nya nah ini secara teknisnya nah kita biasanya pakai kalau untuk bedengan itu 70 x 50 atau 70 x 60 tergantung varietasnya seberapa besar si taju tanaman itu kemudian kalau misalkan kita pakai polybag biasanya kita pakai polybag yang ukuran 50 x 50 itu ya isinya sekitar 12 sampai 15 liter tanah seperti itu nah kemudian ini tadi yang ketika kita mau pengen di screen house ya pengen di screen house berarti dibersihkan kemudian kalau untuk menghindari ini ya apa namanya gulma ya kita biasanya pasang mulsa seluruh permukaan screen seluruh permukaan tanah di dalam screen house itu baru nanti di atas baru kita pasang polybag polybag seperti itu ini juga sama ya metodenya kemudian pas penanaman kita buat lubang 2 sampai 5 cm kemudian jangan lupa disiram sebelum tanam bibit cabenya kemudian ini yang perlu diperhatikan juga ya turus pemasangan turus ya ini tuh kita perlu karena biar berdiri tegak dan tidak tidak jatuh tanamannya seperti itu kemudian kita kalau sudah agak tinggi baru kita pasang rafia diikatkan tanamannya kepada turus itu kemudian ini penyiramannya setiap hari jika tidak ada hujan kalau ada hujan berarti tidak perlu tetapi kalau misalkan kita bertanam di screen house berarti kita harus tanam tiap hari kemudian ini penyiangan jangan lupa kalau misalkan ini mungkin tidak kita lakukan kalau kita nanam di depan rumah terus cuma 5 polybag kadang malas biarin aja ini sehidupnya tapi kalau misalkan kita sudah bertanam di misalkan 100 meter 200 meter 300 meter ini penyiangan itu perlu karena nanti akan sedikit banyak akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabai itu sendiri kemudian ini pupuk susulan jangan lupa diberikan 10 hari sekali ini biasanya kita larutkan jadi kalau di kami jarang sekarang yang ditabur biasanya biar agar terserap cepat oleh tanaman itu kita larutkan pupuknya seperti itu kemudian ini sebagai tambahan biasanya kita tambahkan pupuk mikron atau pupuk daun di tanaman tersebut kemudian ini pewiwilan ini penting ada yang memang membiarkan tanaman cabainya itu banyak banyak cabang kalau di kami biar pertumbuhan tunas utamanya itu maksimal yang tunas sampingnya kita buang seperti itu kemudian OPT ini kalau sudah di 100-200 meter sudah ke lahan itu sudah agak besar pesticida baik pesticida kimia atau nabati itu sebagai preventif itu biasanya kita lakukan seperti itu kemudian ini saya sampaikan hama dan penyakit utama pada cabai yang pertama ini trip kemudian tungau kemudian ulat geraya kemudian ulat tanah kemudian ulat buah tomat kemudian alat buah virusnya ini penyakitnya ini satu virus kuning kedua penyakit antraknos penyakit layu pitotora layu bakteri kemudian bakteri santomonas dan virus kuning ini hamanya ini trip ibu kejalanya ini keriting gitu ya kemudian ini tungau kemudian karena maaf kalau karena saya bukan hama orang hama penyakit mungkin saya menyamikannya hanya sekilas yang saya tahu saja kemudian ini ada ulat geraya kemudian ini spodok teralat geraya ini kejalannya sampai habis gini kalau misalkan memang kita bertahan di lahan sempit biasanya kita buang saja yang kelihatan hewannya itu tapi kalau kita sudah bertanam di yang agak luasan itu kita harus kendalikan seperti itu ini juga ini virus yang tadi yang dibilang itu mungkin virus yang putih tadi kalau saya bilang itu ini jadi dia kelihatan putih di daunnya itu dia itu inang untuk ini dia itu pembawa ini virus kuningnya ini kalau misalkan ini tidak kita kendalikan nanti akan muncul gejala ini virus kuning seperti itu kalau mumpung masih sedikit biasanya kita cabut tanamannya sebelum banyak kuning seperti ini seperti itu kemudian ini mungkin yang banyak lalat buah jadi sudah ada bintik-bintik tusukan tusukan ininya tusukan lalat buahnya jadi dari tusukan itu semua banyak patogen-patogen yang masuk lewat itu nah ini antraknos yang mungkin ibu biasanya dibilang patek jadi bisa menyerang buah yang hijau dan merah dan biasanya ini jadinya tidak kita panen jadi buah rusak saja seperti itu kemudian ini kalau layupitop torah ini rastonia ini layup bakteri rastonia ini kalau sudah terserang ini ada cuma satu dua segera dicabut kemudian dipisahkan jangan ditaruh di dekat pertanaman cabai kita jadi dicabut dibuang ke kantong kresek dibuang jauh-jauh seperti itu pun kalau yang antraknosa ini juga kita harus panen juga jangan dibiarkan yang ada antraknosanya ini tidak dipanen malah akan menyebar karena dia menempelkan telurnya di sini ada telur macam-macam cendawanya juga ada di sini nyebar tapi kalau ada yang ini sedikit sudah belum melebar dipanen buahnya dimasukin ke plastik dibuang di tempat yang jauh seperti itu ini nanti nanti bisa dibaca mungkin pengendalian hama penyakit untuk hama ini pesticida yang sesuai untuk hama tersebut dosis sesuai anjuran yang ada di kemasan kemudian ini penyakitnya yang penyakit tadi yang utama ini pesticida yang kira-kira bisa untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit ini seperti itu nah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Ibu Juni terima kasih Mbak Hatim yang sudah memaparkan cara bertanam cabai mulai dari sarana penanamannya harus seperti apa kemudian syarat tumbuhnya seperti apa kemudian juga pupuk yang digunakan hama penyakit yang memang ada di tanaman cabai seperti itu mungkin saya ingin bertanya berarti kalau dari yang sudah dipaparkan tadi oleh narasumber titik kritis dalam bertanam cabai itu mungkin pada saat penyemayan Mbak Hatim ya kritis pada saat bertanam cabai itu mungkin pada saat penyemayan dari mulai penyemayan sebenarnya kita sudah selektif tadi jadi memilih benih yang bernas tadi seperti apa kemudian setelah disemai nanti jangan dipindahkan yang kelihatan kurus atau sudah ada yang hitamnya seperti itu itu sudah harus dipilih jadi yang dipindahkan yang sehat seperti itu kemudian tadi disampaikan juga pupuk yang digunakan ya Mbak ya pupuknya itu apakah bisa dipakai pupuk yang alami karena khawatirnya ibu-ibu rumah tangga ini agak bingung juga NPK itu cara mendapatkannya gimana penggunaannya gimana gitu apa bisa pakai pupuk alami nggak Mbak yang misalnya dapat dibuat dengan mudah gitu ya bisa mungkin ya kalau di kami mungkin kalau di daerah pertanian nyari NPK sekarang udah banyak ya kalau misalkan nggak mau repot tapi kalau misalkan mau repot ya sebenarnya repot sedikit gampang misalkan air sucian beras juga bisa seperti itu kemudian misalkan kita mengomposkan sendiri dari apa namanya sampah dapur juga bisa cuma kan itu kan perlu proses ya nggak langsung insan kayak NPK kita beli langsung nyairin langsung dikocor seperti itu itu nanti perlu babs tersendiri mungkin ya yang pupuk alami seperti itu kalau yang saya tahu ini insya Allah nih ibu-ibu kalau ada peserta KWT yang hadir pada siang hari ini mereka sudah biasa mendapatkan latihan untuk pupuk-pupuk alami oh siap-siap ya mangga berarti bisa ya mbak ya pupuk alami itu tidak kalah baiknya gitu kan ya dengan pupuk yang kimia ya ya asalnya itu tadi rutin ya kalau di kami biasanya per 10 hari sekali itu di kocor gitu kalau misalkan memang mau maksimal hasilnya tapi kalau mau hasilnya seadanya ya seadanya kita ngurus gitu kalau tadi dapat setengah kilo itu udah lumayan ya sepohon setengah kilo kalau misalkan yang ada kalau misalkan kita maksimal bisa sampai satu kilo satu pohonnya itu satu pohon satu kilo kalau ada 10 pohon 10 kilo bisa kebaran ya kayaknya ya jadi bisa beli cabai lagi kemudian kalau misalnya media apa kita sarana menanamnya itu mempengaruhi tidak mbak untuk hasilnya gitu apakah lebih baik di polybag kah atau lebih baik di yang hidroponika gitu oh ya memang ya plus minus ya kalau kita bandingkan antara yang tadi yang saya terangkan antara di dalam screen dengan yang di luar itu juga ada plus minusnya plusnya kalau misalkan di dalam screen itu terkendali hama serangan hama itu jauh lebih berkurang ya karena terkontrol gitu ya jadi gak ada istilahnya hama yang nyasar kena angin masuk gitu kalau di luar apa di lahan itu kan banyak dia gak ada sebenarnya dari tetangga jauh tapi kena angin kencang jadi mencelok seperti itu itu apa namanya plus minus yang di dalam dan di luar kemudian kalau di dalam saya pengalaman bandingkan itu lebih bagus di dalam dari sisi itu tadi ya kesehatan tanaman sampai ke hasil seperti itu kemudian kalau dibanding pun dengan di dalam polybag ya misalkan polybag itu memang terbatas apanya makanannya makanannya ya itu tadi kita support dengan yang tambahannya tadi itu kalau di di apa di tanah ya dia banyak memang itu cuma ya sayangnya kalau dipakai tanah kalau tanahnya itu memang bagus-bagus tapi kalau ketika tanahnya itu pernah kena sekali kena layu layu saryu misalkan waduh itu udah agak lama itu ya ngebalikinya gitu seperti itu makanya kita nanam cabenya kalau bisa di lahan yang bebas layu gitu ya tidak ada selanjutnya tidak ada riwayat layu sebelumnya seperti itu kemudian kalau untuk apa namanya hidroponik memang ya ada saya saya belum pernah sendiri belum pernah nyabat hidroponik cabenya baru beberapa tanaman apa namanya di kami itu tanaman daun dan itu ternyata memang agak susah kalau di hidroponik karena kita harus nyoba sebenarnya dosis yang pas untuk di saat vegetatif atau generatif pas berapa itu pupunya berapa makanannya perlu berapa atau perlu tambahannya dimana itu trial errornya itu lebih panjang dibandingkan dengan kita kalau nanam dipakai tanah seperti itu biasanya kalau kita memang apa ya memang orang jiwanya main-main di komposisi apa namanya pupuk bisa nyoba-nyoba di hidroponik seperti itu gitu Bu Juni kalau untuk cabai penggunaan pesticida itu nanti akan berpengaruh tidak ke buahnya seperti apa penanganannya setelah panen apabila kita semprot pesticida untuk cabainya kalau bisa memang cabai itu ya pasti residu itu ada ya makanya kalau ada triknya kalau misalkan kita pakai pesticida itu kalau dia sistem pesticidanya itu bersifat sistemik itu biasanya di awal tapi kalau misalkan udah mau menjelang panen udah berbuah atau kesana kita pakainya yang sistem kontak gitu di pesticidanya jadi biar dia tidak masuk ke jaringan tanaman untuk panen biasanya kalau untuk meluruhkan pesticida itu setahu saya saya itu dicuci ya kalau misalkan dicuci dengan kalau saya pernah baca itu dengan air garam ya jadi garam itu ternyata apa ya alami untuk meluruhkan pesticida kalau misalnya kita sabun ya sabun juga bahan kimia seperti itu ternyata pernah saya dapat ilmu itu ternyata malah cuma hanya pakai air garam gitu kayak seperti kalau kita mencuci brokoli kebangkol itu untuk mengeluarkan ulat-ulat kecil yang ada di dalam bunga kol itu kita jangan cucinya pakai air sabun atau air biasa tapi air garam jadi setelah dipotong-potong atau sebelum dipotong-potong direndam pakai air garam itu nanti ulatnya akan keluar semua seperti itu ya sebenarnya kalau dimakan juga gak apa-apa sih sekalian merontokkan residu pesticidanya seperti itu gitu sih tambahannya Bu Juni berarti nanti kalau dimakan ada vitamin U-nya ya vitamin ulat mungkin kita akan berlanjut ke sesi foto bersama dulu Mbak sebelum ada pertanyaan dari peserta yang sudah bergabung mohon kepada semua peserta untuk mengaktifkan videonya karena panitia akan melaksanakan foto bersama pada ibu atau bapak nih Kasman Marsuan belum menyalakan videonya oke panitia sudah siap untuk slide sudah mbak oke untuk slide satu silahkan kemudian slide dua ya oke terima kasih bapak ibu saya akan melanjutkan ke sesi tanya jawab apabila ada dari peserta yang ingin bertanya silahkan raise hand ada yang bertanya atau saya akan membacakan dari pertanyaan yang sudah ada pada kolom chat dari kolom chat ini ada pertanyaan sebentar untuk nanggung ini bu bagaimana perawatan tanaman cabai agar tidak layu padahal sudah dua kali berbuah tapi akhirnya pohon cabainya layu dan tidak tumbuh lagi mungkin langsung dijawab oleh mbak hotim ya layu itu harus dilihat ya bu layunya bisa macam-macam bisa kering karena kurang air bisa memang umurnya sudah karena kurang makanannya telat istilahnya tadi telat ngasih makanan ya ngasih pupuk memang jadi umurnya apalagi untuk tanaman cabai besar itu berarti memang dia udah umurnya segitu gitu itu secara fisiologis tapi kalau misalkan dia layunya karena hama penyakit harus dilihat layunya kenapa gitu kalau misalkan kena bakteri itu berarti ada bakteri yang menyerang seperti itu kemudian kalau ada cendawan berarti cendawannya ada cendawan yang menyerang seperti itu bu jadi ya harus dilihat apa dulu yang menyebabkan layu seperti itu berarti perlu diagnosa dulu ya bu ya seperti kita aja kalau sakit ya ya kalau misalkan kita gak pernah nyiram ngasih pupuk kemudian sekali dua kali berbuah itu udah Alhamdulillah ya kecuali kalau memang kita rajin ngasih pupuk insya Allah tanamannya bagus seperti itu kemudian ada pertanyaan dari Bapak Saifudin usia panen berapa hari bu dan bisa sampai berapa kali tanaman cabai itu dipanen atau dipetik cabainya tergantung cabainya ya Pak apa namanya cabai apa dulu misalkan kalau cabai besar berarti sekitar dari tanam itu sekitar tiga bulanan ya kemudian kalau misalkan kita di dataran lebih rendah itu sebenarnya biasanya lebih cepat dibandingkan kalau saya nanam di Lebang misalkan itu kita panen itu sekitar tiga setengah bulan dari tanam nah itu kalau kita di Bogor mungkin ya yang cuma 200 meter DPL itu biasanya lebih cepat berbuahnya nah itu kalau di kami panen dari panen panen itu bisa 10 sampai 15 kali panen nah itu juga tergantung perawatan yang tadi saya bilang kalau misalkan memang kita rajin ngasih makannya ya umur tanaman itu bisa lebih panjang ininya jadi dia muncul bunga muncul bunga ini kan berarti bakal jadi buah tapi kalau misalkan nggak kita kasih makan jadi dia cuma dapat makan di medianya saja jadi sekali berbunga jadi buah sudah dia untuk jadi bunga lagi itu nggak cukup gitu energinya seperti itu Pak kalau yang bagus ya memang kalau di kami bisa sampai 15 kali panen untuk hamparan satu hamparan misalkan 100 meter itu bisa segitu apalagi kalau misalkan kita punya rawit para rawit itu kan dia dikenal dengan tanaman tahunan jadi kalau misalkan kita sudah habis daunnya sudah habis dia akan muncul lagi kalau misalkan kita pupuk lagi akan muncul terubusnya terubus itu tunas-tunas baru padahal dia sebenarnya sudah mau rontok daunnya itu dengan kita beri pupuk lagi itu akan muncul terubus-terubusnya lagi akan hijau lagi seperti vegetatif lagi jadi dia dua kali hidup tapi satu tanaman seperti itu tergantung jenis cabainya kemudian kalau misalkan kita lihat cabai gendot kalau Bapak pernah lihat itu kan tahunan ya seperti pohon cabai gendot jadi sekali kita tanam seumur hidup kalau belum ditebang dia ada aja di situ kalau yang cabai gendot seperti itu oke sudah mudah-mudahan bisa terjawab ya tadi kepada Bapak Saipudi yang sudah bertanya kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Setia Rini bagaimana cara buridaya cabai gendot dan bagaimana cara mendapatkan benihnya Mbak cabai gendot ini memang kalau saya cek itu di pasaran itu mungkin belum ada kalian yang jual benih berlebelnya gitu cuma kalau misalkan kita punya saudara di mana ya di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah itu banyak banyak di apa namanya kalau berarti di tanaman di daerah itu ada yang ada tanamannya bisa kita kalau misalkan dapat buah yang yang merah jangan yang hijau jadi biar dapat bijinya dulu ceritanya karena kita beli di toko kan memang agak susah karena belum ada yang kalau saya tahu belum ada yang ngedaftarin sebagai ini ya varietas di Indonesia yang resmi di Kementan nah itu dari cabai gendot yang merah itu kita coba aja tanam mungkin memang ada yang bisa numbuh seperti itu jadi sudah sudah masa fisiologis ketika dipanen merah bisa jadi benih tapi kalau misalkan kita beli hijau saya enggak yakin bisa numbuh karena berarti bijinya itu masih belum istilahnya belum matang ya belum masak fisiologis benih seperti itu jadi seperti itu ya untuk cabai gendot memang masih agak lumayan susah ya Mbak ya ya kalau benihnya ya kita kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya inisiatif aja carinya yang merah gitu merah apalagi merah yang udah mau busuk itu bagus berarti itu udah matang fisiologis seperti itu oke untuk sesi tanya jawab kita skip dulu kami akan membagikan giveaway untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari panitia nanti yang bisa menjawab silahkan raise hand tolong panitia nanti melihat siapa yang lebih dahulu raise hand untuk pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan oleh Mat Neri bahwa sarana untuk menanam cabai itu yang diahan kebit itu banyak sekali kurang lebih ada 10 ya 8-10 media sarana bisakah menyebutkan 3 sarana yang digunakan untuk menanam cabai silahkan silahkan ibu seti hari ini dari lembang pakai apa tadi polybag pakai botol bekas sama pakai planter apa wall planter ya oke betul mbak silahkan nanti akan dihubungi oleh panitia untuk giveaway nya insya Allah kami menyediakan bibit untuk giveaway pertanyaan yang kedua tadi kan disampaikan manfaat dari planter bag ya ada yang tahu gak manfaatnya itu untuk apa gampang lebih awet bahasa tiar ini yang mungkin memberi kesempatan kepada yang lain menghilangkan gulma bu oke bapak ujang terima kasih betul jawabannya nanti akan dihubungi oleh panitia bapak ya terima kasih terima kasih mungkin giveaway nya cukup dua dulu kita sambung lagi ini untuk sesi tanya jawab berikutnya tadi apakah ada dari peserta yang hadir ada lagi pertanyaan selain dari yang memberikan pertanyaan di kolom chat apabila ada silahkan right hand yang belum menuliskan pertanyaan pada kolom chat bisa langsung bertanya kepada narasumber silahkan klik right hand tidak 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 ada pertanyaan sepertinya sudah jelas ini ya untuk materi insyaallah kami akan share bapak ibu di grup WA komunitas kebun rumah mungkin saya melanjutkan pertanyaan dari kolom chat dari bapak agung assalamualaikum bu azmi cabai saya ada masalah batang layu dipotong dalamnya bolong ada warna hitam itu penyakitnya apa ya bu dan bagaimana solusinya oh itu kemungkinan layu layu fusarium kalau misalkan cuma ada satu dua berarti dicabut saja pak jadi biar tidak menular dicabut dipisahkan jangan di dekat lahan bapak tapi kalau untuk preventif biasanya kita pakai yang fungisida seperti itu jadi cukup di hilangkan ya mbak kalau masih yang sudah masih satu agak banyak silakan coba disemprot dengan fungisida kecuali kalau misalkan dia dipotong diteteskan di air itu ada keluar lendir berarti bakteri berarti layu bakteri seperti itu kemudian pertanyaan kedua dari bapak agung ada saudaranya menanam cabai ketika sudah mulai berbuah banyak lama yang tidak bisa dikendalikan sehingga daunnya kuning dan kecil-kecil ada saran pesticida merek tertentu untuk mengatasinya soalnya produk kimia kayaknya tidak mempan terus pupuk apa saja yang seharusnya digunakan itu berarti kayaknya kena virus kalau sudah daunnya kecil-kecil kalau virus itu jadi kalau kita nanam cabai belum berbunga kena virus tadi yang hama putih tadi itu Bu Juni Bemisia Tabasia namanya itu kan faktornya jadi yang membawa virus virus kuning itu biasanya daunnya kuning semua atau daunnya masih awal itu masih kecil-kecil nanti kalau sudah parah itu daunnya kuning si kutu putih ini yang istilah nama latinnya itu Bemisia Tabasi ini jadi dia membawa virus itu di mulutnya kemudian dia memakan makanan menularkan dari satu tanaman ke tanaman yang lain itu tadi dari virus yang ada di mulutnya Bemisia itu tadi makanya dia dikenal sebagai faktor virus kuning di cabai dan famili-familinya kemudian kalau memang masih sedikit 1-2 dicabut Pak si tanamannya tapi kalau misalkan mau prevent kita dari awal agar tidak terkena virus banyak ya pencegahannya pertama kalau mekanik kita di sebelum semai benih rendam air hangat atau dengan dengan fungisida atau inseksida yang untuk kutu kebul itu tadi untuk Bemisia Tabasi itu tadi kemudian preventifnya juga kita semprot rutin fungisida di fungisida dan insektisida terutama untuk Bemisia insektisida karena itu untuk apa inseks di tanamannya itu tapi kalau misalkan sudah kuning semua secara secara fungis secara apa ya secara kimiawi itu pengalaman itu sudah tidak bisa diharapkan tanaman yang kuning itu ya kecuali kalau dia terserangnya sudah fase generatif sudah berbuah sudah berbunga dia akan lanjut tapi pasti jatuh produksinya seperti itu kemudian tanaman yang belum berbunga dan terserang virus kuning tadi itu pasti tidak menghasilkan seperti itu ada teman petani itu yang mencoba dengan diaplikasikan dengan minyak serai untuk mengatasi virus kuning ini cuma saya belum pernah nyoba sampai dosis mana yang cocok untuk mengendalikan atau menyembuhkan tanaman yang terserang virus kuning ini dengan minyak serai tadi seperti itu Pak informasi yang saya punya kemudian ada pertanyaan dari Mbak Setiar ini lagi pesisi dan abati untuk cabai apa ya Bu mungkin tadi sudah dijawab ya pesisi dan abati banyak ya tergantung apa namanya tergantung ininya kita gitu kalau karena saya bukan backgroundnya bukan pesisi dan abati tapi saya di kantor saya itu ada memang yang dia memang biasa pakai pesisi dan abati biasanya kalau enggak daun mimba ada bunga pagoda gitu ya kemudian termasuk yang serai minyak serai minyak lavender kemudian minyak daun lengkuas gitu ya minyak lengkuas seperti itu itu bisa sebagai pesisi dan abati cuma formulanya seperti apa ini yang harus dipelajari khusus mungkin ya seperti itu tadi juga ada yang menyampaikan ya untuk bawang putih itu bisa disemprotkan ya apakah seperti itu ya bu mungkin kalau secara ini mungkin bisa juga ya karena yang kita ketahui ya bawang putih itu kan satu antioksidan gitu ya kemudian dia memang di kita aja menambah imun mungkin juga untuk tanaman dia bermanfaat cuma memang kenapa kita maksudnya jarang dipakai karena dia kan posisinya sama ya bukan tanaman sayuran yang utama gitu jadi sayang kalau dipakai untuk pesisi dan abati gitu kecuali kalau kita manfaatkan bisa manfaatkan daunnya untuk pesisi dan abati oke gitu tapi kalau kita pakai uminya nanti takutnya saingan ini sama apa namanya sama-sama posisinya sama ya pangan utama seperti itulah bahan sayuran utama gitu kalau tadi yang saya sebutkan seperti daun mimba itu kan enggak enggak itu kan tanaman yang tidak tidak kita konsumsi sehari-hari gitu ya tidak tidak utama bagi kita seperti itu baik terima kasih Mbak Hotim jawabannya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan apa bisa dipilih Mbak dua penanya terbaik untuk diberikan giveaway-nya oh iya ya mungkin nanti dibacakan pertanyaannya kembali atau nanti saya akan coba ingatkan tadi yang bertanya ada dari Bapak Saifudin ada juga dari Ibu Setia Rini Oh maaf Ibu Setia Rini boleh double apa enggak boleh nih oh iya sudah sudah mendapatkan tadi yang dikasih kesempatan kepada yang lain mungkin ibu nih ya jadi ada Bapak Agung ada Bapak Saifudin ada Ibu Ida Layla oh ini Pak Agung mungkin ya satu kemudian Agung ini Ibu Ida Ibu Ida Layla gitu ya Ibu Ida Layli Layla apa Layli ya Layli Selamat kepada Bapak Agung dan Ibu Ida Layli mendapatkan giveaway dari Panitia mungkin nanti akan dihubungi oleh Panitia bagaimana cara mendapatkannya ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu ada yang belum terjawab gitu ya dari yang chat ada yang belum saya bacakan Mbak Hotin pertanyaannya yang mana kalau ini udah belum ya boleh tahu proses bikin benih dari cabai yang ada ini maksudnya cabai apa ini belum saya bacakan sebenarnya mudah ya Bu ini bikin benih dari cabai yang ada pertama kita nanam cabainya itu satu jenis jadi misalkan di dihemparan kita tuh cabainya satu aja gitu jangan macam-macam cabai satu cabai besar cabai-cabai kritik satu cabai rawit itu jelas gak boleh dibenihkan yang boleh adalah yang satu jenis satu varietas gitu ya yang ada yang ada di lingkungan kita yang misalnya ada di rumah gitu ya nanti kita panen dari buah yang sudah merah benar-benar merah gitu atau merah agak peop dikit lah udah masak fisiologis ya kalau istilahnya itu itu yang baru kita ambil untuk dibenihkan kita buka kemudian kita keringkan kita simpan seperti aja simpelnya seperti itu oke terima kasih saya akan memberikan pertanyaan lagi untuk peserta ini berapa produksi cabai per meter ini ada pertanyaan nih Mbak berapa produksi cabai per meter persegi nah ini yang tadi saya bilang Pak rata-rata kalau bagus kita bisa dapat setengah kilo ke atas satu pohon tinggal dikalikan aja populasinya berapa karena mungkin beda-beda populasi tanemannya seperti itu kita biasanya lihat dulu populasi perluasannya berapa seperti itu nah ini apakah benar kalau tanaman cabai itu mengundang bisa menyebar ke tanaman-tanaman lain makasih kita hindari menanam apa ya tanaman yang se-family misalkan ya cabai dekatan dengan terong dekatan dengan kentang gitu ya karena hama dan penyakitnya sama ini sebenarnya bukan mengundang tapi ketika satu itu kena dia bisa mencelok tanaman makanan yang lain setelah makan kenyang makanan terong misalkan dia pindah ke yang lain ke cabai atau bisa juga yang tadi yang ketika ada bemisia tabasi yang kutu putih itu kutu kebul itu dia setelah mencelok apalagi keterong dia inangnya tanaman inangnya si bemisia itu langsung ke cabai jadi pasti kena virus kuning juga cabainya seperti itu disarankan juga tidak menanam kacang panjang di sekitar tanaman cabai karena ternyata dia juga inangnya salah satu hama cabai seperti itu kemudian ini ada dari Pak Budi Sofian apa beda pupuk untuk makro dan mikro pupuk makro itu pupuk yang banyak dibutuhkan oleh tanaman termasuk kita juga unsur itu ada unsur makro unsur mikro unsur makro ini unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh baik manusia mau hewan atau tumbuhan yang mikro ini unsur yang sedikit dibutuhkan oleh tanaman seperti itu kenapa namanya unsur makro dan mikro seperti itu Pak pemahamannya kemudian yang layu ini sudah ini mungkin ada yang dari Pak Agung yang belum saya bacakan tadi saya tebar biji cabai tumbuhnya lama sekali malah tidak tumbuh tapi di tempat tempat yang tidak pernah ditebarin malah tumbuh bagus sampai ada yang dekat toilet bagaimana Bu ini bisa bermacam-macam ini ya apa namanya penyebabnya mungkin di tanaman yang tadi yang disebar itu mungkin satu kurang kurang humus malah tadi yang dekat kamar mandi itu humusnya bagus atau kelembaban tanahnya itu mendukung dia untuk berkecamba berkecamba saja ya belum belum menumbuh bagus ini kita asumsi numbuh berarti berkecamba sampai keluarnya kecamba itu kecamba itu biasanya memang didukung oleh kelembaban kenapa di toilet itu numbuh karena mungkin di situ kelembaban tanahnya lebih tinggi jadi makanya dia cepat numbuh kalau misalkan benihnya yang tidak numbuh misalkan di tempat yang sudah bagus ternyata ada yang numbuh ada yang enggak yang enggak numbuh itu mungkin tidak bernas tidak beras dalam arti bisa saja belum masa fisiologi sehingga dia tidak numbuh atau dia benihnya memang sudah mati seperti itu berarti di sini ada faktor dari kelembaban kalau kalau hanya untuk numbuh jadi kecambah itu kelembaban yang pertama berpengaruh sama benihnya memang hidup atau mati seperti itu kalau cara mengukur kelembabannya itu sendiri dengan cara yang mudah ada enggak Mbak Tim biar tahu karena kalau pakai alat biasanya di rumah tidak ada maksudnya media yang diletakkan benih itu tadi misalkan kalau misalkan di daerah apa ya di tanah yang misalkan kering enggak pernah tanahnya kering itu kan kerasa kering kalau yang lembak kan basah itu aja sebenarnya gampangnya kalau kita kita sebar di tempat yang kelembaban tinggi misalkan dekat aliran air dekat toilet itu kan berarti di situ air di bawah tanah itu kan banyak pasti kan mengaruh keatasnya itu mungkin kelebabannya lebih tinggi dibandingkan tanah yang jauh dari aliran air atau sumber air oke saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dari ibu nunu nurlayla saya punya lahan pekarangan cukup luas cabainya tumbuh sendiri karena sampah sayuran kering saya buang ke pojok tanaman keras namun cuma bisa dua panen tanamannya layu lalu mati apakah memang tidak bisa berkankali untuk panen begitu bisa apa mbak nununur laila oh ya itu itu tadi mungkin saya nyambung ke penjelasan saya sebelumnya ya jadi apa namanya tanaman itu kan butuh makanan juga ya bu ya jadi ketika kita hanya mengandalkan makanan yang ada di media dia hidup itu mungkin jadi terbatas usia panennya tapi kalau misalkan kita memang tambahin makanannya suplemennya seperti itu ya insya Allah dia umur panennya lebih panjang seperti itu mudah-mudahan sudah bisa terjawab ya ibu nunun pertanyaan berikutnya saya mau bertanya nanam cabai depan rumah sudah tiga kali panen daunnya menjadi kering dan keriting cara menanganinya seperti apa untuk daun yang keriting dan kering apakah pohon cabai saya masih bisa diselamatkan ya mungkin bisa satu kurang kurang air kemudian memang ada hama di hama atau penyakit yang menyerang tanaman itu bu jadi harus dilihat apa yang menyerang seperti itu jadi tergantung hamanya ya mungkin kalau hamanya sudah memang menyerangnya sampai ke akar itu tidak bisa diselamatkan ya mbak kemudian pertanyaan selanjutnya untuk menggunakan planter bag itu efektifnya sampai berapa kali mbak planter bag planter bag apakah setelah dipakai bisa dicuci kemudian dipakai kembali itu sampai berapa kali planter bag itu pengalaman saya awet ya saya pakai sudah hampir hampir tiga tahun ya itu jadi ganti nanti ketika kita bosen tanemannya misalkan ya atau sudah mati dibongkar dicuci dipakai lagi gitu nah itu kenapa lebih awet pakai planter bag dibandingkan tadi yang polybag karena polybag itu sekali pakai kena penuh dengan akar tanaman itu dia rusak karena dicabut itu jadi jebol tapi kalau planter bag itu pengalaman saya dicabut itu enggak jebol gitu jadi apa namanya kita bisa pakai berkali-kali ya saya pengalaman itu ya itu sampai hampir tiga tahunan lebih lah gitu tiga tahunan lebih saya pakai planter bag untuk gonta-ganti tanaman itu dibosen ganti gitu ya cabut dibersihin lagi dikasih media baru atau misalkan memang medianya sudah penuh kita ganti ke planter bag yang lebih besar misalkan gitu bisa nanti planter bag yang lebih kecil dipakai buat yang tanaman yang lebih kecil seperti itu jadi cukup awet ya kalau sampai tiga tahun bisa digunakan awet kalau dari segi harganya itu mungkin ada yang ingin bertanya nih Mbak berapa sih harga satu planter bag itu bedanya jauh tidak dengan polybag oh ya memang jauh ya kalau misalkan kita misalkan taruhlah sekilo polybag itu harga 15 ribu sampai 20 ribu itu dapat 20 biji ya berarti satunya seribu kalau planter bag itu dengan ukuran yang sama itu sekitar 5 ribuan ya 5 ribuan gitu cuma ya itu tadi plusnya lebih banyak kalau saya ya plusnya lebih banyak karena saya pengalaman gitu dan saya suka karena bisa dipindah-pindah gitu karena ada biasanya di Saint Paul planter bag itu aja jinjingannya gitu kalau yang tadi saya ada jinjingannya dan itu ada berbagai ukuran dari yang kecil sampai yang untuk tanaman buah yang biasanya kita tanam di apa namanya di tong apa namanya tong besi ya tong besi yang tong minyak itu ya tong besi minyak itu yang biasanya buat potnya buah buah tabu lampot sekarang itu pada beralih ke planter bag tapi yang ukurannya segitu gitu jadi bisa dipindahnya enak ada jinjingannya mau dua orang boleh gitu tapi ada jinjingannya kalau kita mindahin yang apa namanya yang tambu lampot yang besi itu kan kita susah ya mindahinnya karena tidak movable gitu ya karena dia enggak ada jinjingannya kemudian berat kalau yang planter bag ini enggak jadi relatif apa ya apa manfaatnya banyak dari tanaman tanaman sayur tanaman sampai tanaman buah sampai tanaman tahunan gitu ya seperti itu jadi insya Allah enggak akan rugi ya kalau pakai planter bag ya ya mungkin emang berat di awal saja kemudian pertanyaan dari Ibu Syam Kusumawati kenapa setiap penanam cabai pertumbuhannya lebih banyak daun tapi buah cabainya sedikit terima kasih itu mungkin kurang makan saya bilang kurang ininya ya haranya berarti ya berarti harus ditambahkan pupuk di tanamannya ya mbak baik yang kimia maupun yang alami tapi kalau untuk pupuk alami sendiri dengan pupuk kimia berbeda jauh enggak mbak dari produksi buahnya itu akan berpengaruh enggak kalau kita menggunakan pupuk kimia apakah lebih banyak dibandingkan dengan pupuk alami kalau pupuk kalau pupuk ilmiah itu kan biasanya kita asumsinya apa pupuk kandang apa pupuk kompos ini kita juga pakai di awal ya tapi yang untuk yang tambahannya ini kalau kimia itu kan terukur tapi kalau misalkan kita pakai yang alami itu misalnya apa ya mbak ya misalnya yang tadi air air cucian beras ya misalkan air cucian beras itu kurang kalau saya ya kurang mendongkrak lah ya gitu seperti itu sih yang saya alami ya kurang ya kurang bisa mendongkrak produktivitas lah gitu tapi maksudnya itu hanya untuk pemanfaatan sampah dapur rumah tangga berarti ya mbak ya untuk kemudian pertanyaan dari Bapak Oto Herianto maaf izin bertanya teknik memotong pucuk cabai yang baik agar tumbuh batang dan ranting sehingga banyak tumbuh bunga bagaimana nih teknik memotong pucuk cabai yang baik oh kalau ini kalau saya biasanya malah saya tadi ya di Wiwil ya jadi malah saya tinggalkan batang utama saja tapi ada yang dia pengen di kami itu dia cabang cabang utamanya dua cabang utamanya jiwa ini bukan kita potong di setelah tanam tapi di pesemen di pesemen itu ketika masih muncul dua sampai empat daun ya jadi langsung dipotong di atas titik tumbuhnya itu jadi dia langsung nyabang dua inilah yang jadi apa namanya batang utama di waktu pindah tanam seperti itu tapi kalau misalkan kita biar ini yang dengan teknik ya dengan teknik jadinya dipotongnya di pesemenya tapi kalau misalkan kita sudah tanam kemudian kita biarkan tunas airnya tunas samping atau tunas airnya itu muncul banyak itu malah apa ya akan mengganggu ke cabang yang utama jadi dia akan pertumbuhan ke tunas samping malah tunas batang utamanya yang berkurang seperti itu ini yang makanya tadi kalau saya di prosedurnya saya itu dibuang tunas airnya tapi kalau memang mengharapkan batang utamanya ada dua berarti dipotongnya di pesemenya di ketika pesemenya nah ini dua-duanya akan jadi cabang utama dan pun pemeliharaannya itu harusnya juga ketika sudah memelihara dua cabang utama tunas airnya juga sebaiknya dibuang agar tidak terlalu rimbun yang akan mengundang penyakit ya baik terima kasih satu pertanyaan dari ibu dari youtube yang menyimak di youtube dari ibu setiawati berapa normalnya umur pohon cabai dan bagaimana cara agar tanaman cabai kita awet berbuah itu tadi ya tergantung asupan makanan nah itu sebentar sama panjangnya usia cabai itu tergantung asupan makanan itu sih gampangnya ya kalau misalnya kita mau cabai kita numbu terus berbunga terus ya kita ngasih makanannya yang rutin seperti itu kalau untuk cabai itu sendiri kan banyak jenisnya nih mbak apakah antara satu cabai dengan yang lain itu umur pohonnya itu berbeda-beda atau berbeda-beda ya ya beda seperti yang kalau cabai yang paling pendek ya dari urutan yang paling pendek itu ya berarti cabai besar kemudian paprika kemudian cabai keriting kemudian baru cabai rawit baru cabai gendot cabai gendot ini mungkin bisa seumur hidup ya karena dia bentuknya pohon pohon seperti kalau kita bayangkan pohon apa ya yang paling pohon belimbing lah segitu pohon belimbing bahkan bisa lebih gede gitu karena dia batangnya memang lumayan ini ya kalau belum bisa belum pernah ketemu cabai gendot jadi memang lebih dari tingginya lebih dari kita kalau yang cabai gendot itu kalau cabai rawit mungkin ada yang tinggi lebih dari lebih dari kita tapi dia umurnya paling mentok dua kali siklus lah dua kali siklus hidup udah mati gitu tapi kalau yang cabai gendot ini oh dia tahunan pertanyaan dari Ibu Ani benar tidak Bu istilah bahwa ketika harga cabai mahal itu rasanya cabai lebih pedas apakah secara ilmiah itu memang benar ada korelasinya tidak ini Mbak jadi harga cabai mahal berarti cabainya lebih pedas jadi pakainya lebih sedikit itu mungkin kita ibu-ibu ya tapi saya rasa itu tidak berkorelasi karena cabai kepedasan cabai itu ditentukan oleh capsaicin yang ada di dalam buah cabai itu sendiri dan itu berbeda-beda untuk beda varietas gitu misalkan cabai A sama cabai B mungkin beda pedasnya sama-sama cabai rawit misalkan beda pedasnya sama-sama cabai keriting beda pedasnya gitu kemudian pertanyaan dari Ibu Regi idealnya pengumpukan yang kita berikan berapa lama intervalnya itu Mbak per 10 hari sekali ya kalau saya biasanya per 10 hari sekali Mbak dimut masih dimut jadi setiap 10 hari diberikan pupuk ya Mbak itu pupuk kimia ya berarti ya wali kalau misalkan kita pakai penambahan mikroba ya kalau penambahan mikroba itu biasanya mengurangi dosis pupuk yang diberikan gitu jadi kalau misalkan kita perlunya misalkan 1 kilo ya itu kalau misalkan kita pakai penambahan mikroba mungkin di sini banyak yang lebih ahli dari saya untuk mikroba-mikroba untuk peningkat pembenda tanah atau apa gitu itu nanti pupuk yang kita tambahkan itu dosisnya bisa lebih sedikit seperti itu untuk pengefisienan penyerapan unsuhara oleh tanaman seperti itu kemudian ini pertanyaan dari Mbak Setiari ini lagi nih kalau untuk polybag ukuran 50x50 berapa takaran pupuk NPK-nya Biasanya kalau kita sekali satu kalau biar gampang ya NPK-nya itu satu sendok ya satu sendok makan itu satu gelas aqua ya untuk satu gelas aqua gitu jadi kita larutkan jadi kita hitung aja misalkan kita punya berapa polybag gitu ya kemudian kita sendok kita apa namanya kita adu lah per sekali aplikasi itu biasanya kita pakai gelas aqua lah 250 mili ya oke mudah-mudahan sudah terjawab ya ini Mbak ada pertanyaan dari Mbak Aini Kustanti pestisi dan abati untuk tanaman cabai yang biasa digunakan itu apa itu tadi macam-macam ya bisa minyak serai bisa daun mimba bisa bunga pagoda bisa apa namanya lavender gitu ya bergantung ketersediaan yang ada di sekitar kita lah yang mudah seperti itu kalau untuk pestisi dan abati itu penggunaannya seperti apa ya Mbak dari apakah direbus dahulu tanamannya itu atau bagaimana caranya kalau yang gampang misalkan kita punya tanaman serai gitu aja ya kita punya tanaman serai atau tadi yang saya sebutkan daun mimba atau apa di caca atau di blender di blender di saring ya airnya itu yang kita semprotkan atau kita berikan ke tanaman ya kayak di kayak ngasih pupuk itulah dikocor di dekat perakaran gitu ya nah itu atau disemprot seperti itu enggak ininya simpelnya kalau misalkan kita tripnya yang pakai minyak seperti misalkan kita ah enggak mau repot-repot ngeblender misalkan meskipun kita punya serai gitu ya serai atau lengkuas atau apa gitu kita punya minyaknya bisa pakai minyak itu lebih sebenarnya karena dia sudah ekstrak ya biasanya kita satu mili per satu liter biasanya kalau kita misalkan dapat minyak minyak serai misalkan gitu ya nah itu satu pemakaiannya cukup satu mili per per liter cuma kalau kita ibu-ibu kan tahu ya kalau minyak itu sama air itu kan enggak mau nempel ya enggak mau enggak mau larut ya untuk melarutkannya kita teteskan saja sunlight sedikit lah gitu jadi untuk perekat antara si apa namanya si minyak sama si air itu kita kasih sabun sabunnya itu ya kita yang yang sabun cuci piring cair aja tapi enggak usah banyak-banyak sedikit hanya untuk secukupnya ya mbak ya agar bercampur antara air dengan minyaknya itu ya jangan sampai nanti jadi berbusa gitu mungkin kalau kebanyakan juga akan menyebabkan tanamannya terganggu ya mbak ya enggak bisa makanya tadi ya satu tetes lah atau biar biar bercampur saja antara minyak dan apa namanya minyak dan airnya seperti itu baik mungkin pertanyaan yang ada di kolom chat sudah saya bacakan semuanya apakah ada yang merasa pertanyaannya belum saya bacakan bapak ibu atau ada yang masih ingin bertanya dari peserta yang sudah bergabung di youtube masih ada yang bertanya itu bu di youtube mohon mbak ini bisa dicek pertanyaan yang ada di youtube ya karena saya tidak bisa membukanya mungkin sambil menunggu panitia melihat pertanyaan yang ada di youtube kami akan memberikan satu giveaway lagi untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan pertanyaannya adalah apakah beda pupuk makro dan mikro mungkin tadi sudah disampaikan oleh narasumber bagi yang tadi menyimak mungkin akan mudah menjawabnya oke ada boleh boleh dijawab saya bodhisof ya tadi bapak belum raise hand oh iya lupa saya saya akan menyebutkan nama yang sudah raise hand yaitu ibu elin adelin pupuk mikro itu pupuk yang yang digunakan lebih banyak ya yang dibutuhkan oleh tanaman kalau pupuk mikro itu unsur yang sangat sedikit yang dibutuhkan oleh tanaman bagaimana mbak hotin apakah jawabannya sudah sesuai diulangi bu boleh yang pupuk mikro itu unsur yang yang mikro itu unsur yang sedikit yang dibutuhkan oleh tanaman kalau yang makro itu unsur yang lebih banyak dibutuhkan oleh tanaman jadi dibutuhkannya banyak dalam jumlah ya betul betul ya bu betul ya terima kasih selamat kepada ibu elin panitia akan segera menghubungi ibu elin satu pertanyaan dari youtube assalamualaikum mohon info apakah apakah bila ingin menanam cabai di lahan pekarangan dengan luas sekitar satu hektare apa saja langkah-langkahnya nah ini sudah masuk ke lahan bukan lahan sebilangnya lahannya sudah satu hektare ini langkah-langkahnya apa saja apakah perlu webinar khusus ini kayaknya step ininya step intinya tadi ngikutin yang tadi yang saya sampaikan tapi yang bukan di dalam screen yang di luar screen nah itu sudah bisa menerapkan itu sepertinya jadi untuk step-stepnya bisa disesuaikan ya mbak ya untuk luasan biasanya kalau udah di luar kita biasanya pakai border jagung ya apa namanya untuk karena kita sudah mainnya di lahan bukan di pekarangan rumah yang sudah ada benteng-benteng rumah ini kan istilahnya plong gitu ya lahan aja kalau bisa di border dengan tanaman jagung enam baris gigzak gitu ya bu jadinya apa ya untuk mengurangi jadi ada hama yang dia menyerang cabai yang dia akan tertahan di pohon jagung ini tadi seperti itu jadi enam baris jagung zigzag ini di border di sekeliling satu hektare itu tadi ini sebaiknya jagungnya dipanen muda atau dipanen jagung semi seperti itu jadi karena dulu kita panen jagungnya sampai dia panen konsumsi tapi ternyata ditelusuri ternyata ada masih hama yang bisa dari jagung ini pindah ke cabai ternyata dia nempel di bunga di tongkol di tongkol jagungnya jadi kita sekarang panennya untuk menghindari itu panennya jagungnya jagung semi seperti itu jadi jagung semi jadi kita perlukan pegakan jagungnya ini sebagai border untuk menghasilkan dari jagungnya kita panen semi jadi bukan bukan panen jagung konsumsi atau jagung ini ya benih ya seperti itu apakah hanya bisa tanaman jagung aja mbak atau bisa tanaman yang lain bagi border bisa tanaman yang lain cuma kadang kita mikir lebih apa ya mungkin satu lebih ekonomi sekali ya sama kita bisa menghasilkan dari situ juga oke mudah-mudahan ini yang hadir di youtube ibu Iwari Faradia sudah cukup puas jawabannya kalau masih ingin bertanya mungkin bisa bergabung dengan komunitas kebun rumah baik melalui IG kami maupun join di whatsapp komunitas kebun rumah apakah ada pertanyaan lagi dari bapak ibu sepertinya dari kolom chip sudah semua terjawab dari youtube juga sudah terjawab saya ingatkan kepada peserta yang belum mengisi absen silahkan mengklik link absensi yang ada pada kolom chip sudah cukup sepertinya ya tidak ada pertanyaan lagi bapak ibu sepertinya dari peserta sudah cukup puas tidak ada yang bertanya lagi insyaallah peserta yang hadir pada hari ini dapat memperoleh e-sertifikatnya dengan menghubungi kami atau dengan menghubungi kami untuk mendapatkan sertifikatnya atau untuk peserta yang sudah bergabung pada WA Group akan kami sampaikan sertifikatnya informasi sertifikatnya melalui WA Group tersebut apabila sudah tidak ada yang bertanya mungkin webinar kali ini akan segera kami tutup sudah tidak ada Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang sudah hadir pada webinar urban farming series pada siang hari ini dan kepada semua peserta yang sudah bergabung insyaallah kami akan melaksanakan webinar seri-seri berikutnya tunggu informasinya bisa dengan follow komunitas kebun rumah atau akan kami sampaikan melalui WA Group komunitas kebun rumah mungkin itu saya dari Panitia mengucapkan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ada kesalahan dari Panitia baik yang disengaja maupun tidak mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bisa diaplikasikan langsung di dalam dalam bertanam di halaman rumahnya atau mungkin yang sudah punya hektaran bisa juga privat langsung ke Mbah Hotim bisa menghubungi Mbah Hotim insyaallah untuk kontak Mbah Hotim apabila ada yang memerlukan akan kami informasikan demikian Bapak Ibu akhirul kalam kita tutup webinar series kali ini dengan mengucapkan hamdallah dan penutup subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ilanta astagfiru kawatubulai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Mbak ya sama-sama Bapak Ujang terima kasih Mbak Potip Mbak Yuni ya terima kasih Mbak Potip masalah Bu sukses ya panitia terima kasih terima kasih ibu-ibu silahkan ibu terima kasih ibu-ibu 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 Sya makasih makasih sama Bunda Ini Pak Adi Prasetyo Karantina ya Tidak kelihatan orangnya Saya sudah boleh live ya Bu Juni Iya Ibu Terima kasih semuanya Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 Enggak, hostnya. Masih ada Bu Dwi, Pak Sai. Siapa lagi, Bu Keri? Pak Adi. Pak Adi, mungkin mohon izin dulu kita dari host akan menutup, ya. Akan mengkat zoom-nya. Ya, silakan, Bu. Saya live aja, Bu. Terima kasih, Adi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin live, ya, Bu. Waalaikumsalam. 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 Live juga, ya, Ibu. Atau nohon, Ibu. Atau nohon. Saya juga mau live, kok. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. 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 Terima kasih.